Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari Supercar.id Dalam video kali ini kita akan lihat proses pengerjaan mobil Alphard yang ada di belakang saya ini dengan pekerjaan ganti oli, tune up, penggantian brick pad, serta penggantian boot as roda Seperti apa videonya? Sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta follow instagram kami di supercarid.official Berikut biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan mobil Alphard Oli mesin 5 liter 840.000, filter oli 175.000, tune up super 1.250.000, brick pad depan 1.700.000, brick pad belakang 1.300.000, boot as roda luar dan dalam 4 piece 1.116.000, jasa 2.500.000 Jadi totalnya hanya 8.881.000 rupiah saja dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan Pada proses perbaikan mobil Alphard Kita akan lihat pada video kali ini adalah penggantian oli, penggantian boot as roda dan ini adalah proses penggantian boot as roda Di sini kita bisa lihat boot as roda sudah sobek atau sudah rusak, maka kita anjurkan untuk dilakukan penggantian boot as roda tersebut Untuk menghindari kerusakan pada komponen lainnya Jika terjadi kerusakan pada boot as roda biasanya komponen yang akan rusak itu adalah as roda tersebut karena air akan masuk ke dalam boot yang rusak tadi Sehingga membuat komponen yang ada di dalamnya menjadi karat Dan perlumasan atau gemuk yang ada di dalam komponen join as roda akan keluar Sehingga bisa menyebabkan bunyi pada kendaraan pada saat jalan Pastikan pada saat pemasangan boot as roda itu kencang di bagian pengikatnya Sehingga meminimalkan kemungkinan air akan masuk ke dalam as roda tersebut Yang dapat menyebabkan kerusakan seperti yang saya bicarakan sebelumnya Ini adalah proses pemasangannya Setelah boot as roda terpasang pastikan juga join atau wiring yang ada itu kita pasang kembali Dan kita berikan pelumasan untuk sistemnya supaya bisa terlumasi dengan sempurna Setelah itu kita pasang kembali as roda ke dalam mobil Pastikan pada saat pemasangan as roda itu gigi-gigi pada bagian ujungnya itu benar-benar duduk Atau terhubung dengan baik ke mesin dan transmisi Sehingga Kalau tidak terhubung dengan baik akan menyebabkan kerusakan pada gigi suri yang ada di as roda Ataupun yang ada di bagian mesin atau transmisi Pastikan juga pada saat duduk gigi-giginya itu tidak meleset Atau tidak melejit sehingga Tidak menyebabkan timbulnya bunyi pada saat mobil berjalan Dan pengencangan bautnya juga kita pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ada Sehingga pengencangannya rata dan tidak miring Setelah itu kita pindah ke sisi yang berlawanan Proses penggantiannya sama seperti sisi sebelumnya Dan ini adalah proses penggantian brickpad Atau canvas ramp Bagian depan Pastikan pada saat pemasangan Kita juga mengecek bagian breakdisknya Jika kita temukan ada posisi breakdisk yang gelombang Ataupun tidak rata Kita bisa menginformasikan ke customer Untuk dilakukan perataan dengan cara kita bubut Atau jika masih memungkinkan Dan jika tidak memungkinkan Ketebalan dari breakdisk itu Sudah tidak memungkinkan untuk kita ratakan lagi Maka kita sarankan Atau kita anjurkan untuk dilakukan penggantian breakdisk Kita pasang kembali Kaliper remnya Dan kita juga pada saat penggantian brickpad ini Kita cek piston kalipernya apakah masih berfungsi dengan baik Kendala yang ada di piston kaliper adalah karatan Sehingga pistonnya ini Macet Itu kendala yang sering terjadi di lapangan Sebelum dilakukan pemasangan kaliper Kita semprot dan atau kita bersihkan dulu kaliper rem Untuk mencegah Pistonnya macet Sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada breakdisk Ini adalah proses penggantian oli pada mobil Alphard Kita tap bagian bawahnya Karter oli Pastikan oli keluar semua Sehingga bagian dalam mesin bisa bersih Sebagai catatan untuk mobil Alphard ini Memang ada keluhan Atau banyak Keluhan dari customer Olinya itu kotor Yang menyebabkan oli kotor itu Biasanya ada komponen Atau salah satu komponen Di bagian dalam mesin Sudah mengalami Kehausan Atau kerusakan Sehingga kotoran tersebut Mengendap di bagian bawah mesin Atau di karter oli Dan menggumpal kotorannya Di filter pompa oli bagian bawah Nah ini bisa sangat bahaya Dampaknya adalah Bagian atas mesin itu tidak mengalami pelumasan yang baik Sehingga bisa menyebabkan Kerusakan pada bagian dalam mesin Seperti metalnya akan rusak Atau camshaftnya Nah itu adalah dampak dari Kotoran yang menggumpal pada filter oli pompa mobil tersebut Oke guys Itulah proses pengerjaannya Jika Anda memiliki permasalahan yang sama Pada mobil Alphard Anda Bisa mengunjungi website kami Atau nomor telepon yang ada di bawah sini Saya Ressa dari Supercar.id Tetap patuhi protokol kesehatan Salam Supercar